Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TV-mu yang berbahagia dan yang kami hormati Salam pencerahan dari kami, Dokter-mu Hari ini kita berjumpa pada program TV-mu Al-Hikmah Pengajian Kedokteran Islam Pada kesempatan ini Saya, Dokter Gigi Haryati Rahmani Ingin mengangkat topik dengan judul Pengenalan beberapa nama atau istilah yang berhubungan dengan Gigi Latar belakang dari pengangkatan topik ini adalah pemahaman kami Mengenai beberapa firman Allah SWT di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-34 Yang membicarakan tentang penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi Ingatlah Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi Mereka berkata Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini Orang yang akan membuat kerusakan padanya Dan menumpahkan darah Padahal kami Senantiasa bertasbih Dengan memuji engkau Dan Mensucikan engkau Tuhan berfirman Sesungguhnya Aku mengetahui Apa yang tidak kau ketahui Dan dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama benda-benda seluruhnya Kemudian Mengemukakannya kepada para malaikat Lalu berfirman Sebutkanlah kepadaku Nama benda-benda itu Jika kamu memang orang-orang yang benar Mereka menjawab Maha suci engkau Tidak ada yang kami ketahui Selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami Sesungguhnya Engkau lah yang maha mengetahui Lagi maha bijaksana Allah berfirman Hai Adam Beritahukanlah kepada mereka Nama-nama benda ini Maka Setelah diberitahukannya kepada mereka Nama-nama benda itu Allah berfirman Bukankah sudah kukatakan Kepadamu Bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi Dan Mengetahui Apa yang kamu lahirkan Dan apa yang kamu sembunyikan Dan ingatlah Ketika kami berfirman kepada para malaikat Sujudlah Sujudlah Kamu kepada Adam Maka sujudlah mereka Kecuali iblis Ia ungan dan takabur Dan adalah Ia termasuk Golongan orang-orang yang kafir Pemirsa TVMU sekalian Dari ayat-ayat di atas Kita bisa menyimpulkan Bahwa sangatlah penting bagi kita Untuk mengetahui Nama-nama benda-benda Baik benda konkret Maupun benda abstrak Yang ada di dunia ini Agar kita dapat mengemban misi kita Sebagai khalifah Allah Di muka bumi Masih dalam rangka itu Dengan segala kerendahan hati Izinkan saya Sedikit membagi pengetahuan Yang telah Allah anugerahkan pada saya Melalui pendidikan yang saya tempuh Tentang nama-nama Istilah-istilah sederhana Yang berhubungan dengan gigi secara umum Yaitu Tentang nama-nama Atau istilah-istilah sederhana Yang berhubungan dengan gigi secara umum Yaitu antara lain Penamaan gigi Berdasarkan atas keberadaannya di dalam mulut Penamaan gigi Berdasarkan masa keberadaannya di dalam mulut Kita bagi pada Pokoknya menjadi dua Yaitu gigi susu Dan gigi permanen Gigi susu Yaitu gigi Pada anak-anak Sekitar usia 0 Sampai 10 tahun Sementara gigi permanen Atau gigi dewasa Adalah gigi Yang tumbuh pada manusia Dewasa Atau menjelang dewasa Dimulai dari Usia 6 tahun Sampai dewasa Atau tua Kedua jenis gigi ini Mempunyai bentuk dan cirinya Masing-masing Penamaan gigi berdasarkan bentuk Dan fungsinya Dibagi menjadi gigi taring Eh gigi Seri Yaitu Gigi yang bentuknya seperti pahat Gigi taring Gigi geraham Tiga Penamaan bagian gigi Berdasarkan utut Unsur anatomisnya Enmail gigi Dentin gigi Pulpa gigi Semen gigi Dan jaringan periodontal Empat Penamaan penyakit gigi umum Yaitu Dibagi dua Yang besar Karies gigi Dan penyakit penunjang gigi Yang disebut dengan periodontitis Beberapa istilah yang digunakan Untuk menanggulangi penyakit gigi Diantanya Satu Berupa pencegahan Yaitu Pemeliharaan oral hygiene Atau kebersihan mulut Yang bisa dilakukan Oleh pasiennya sendiri Pembersihan karang Dua Penambalan gigi Yaitu pada gigi yang pelobang Tiga Tindakan penjabutan Dan empat Lain-lain Seperti perawatan ortodensi Pembedahan Dan sebagainya Masih sangat banyak Sebetulnya istilah-istilah Yang bisa Kita sampaikan disini Tetapi Mengingat waktu yang begitu singkat Hanya itulah Sementara Sebagian Dari istilah-istilah Atau nama-nama Yang bisa kita uraikan Demikian Sekilas penamaan Atau istilah-istilah umum sederhana Yang berhubungan dengan gigi Semoga Dengan lebih mengenal Nama-nama Atau istilah yang ada Kita akan Lebih berhasil Dalam mengemban misi kita Sebagai khalifah Di muka buku ini Terutama Dalam tugas pokok kita Yaitu beribadah Kepada Allah Kiranya Sekian yang dapat Saya sampaikan Mohon maaf Atas kekurangan Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ila Anta As'aluka Watubu Ilai Nasdumin Allah Wafatun Qur'i Wabashir Al-Mu'minin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih